Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahsan Uzzikri, NIMS 1901-8004 dari kelas K1-19 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Introduction to Literature yakni unsur-unsur akuisi atau The Elements of the Pottery Baik, langsung saja Yang pertama, unsur puisi adalah Imaji atau Citraan atau disebut juga dengan Imagery Imaji atau Citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi Citraan penyenang macan, dantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan Dalam Imaji, ada tiga majas yang sering kita bahas Yang pertama adalah Simil Simil mungkin yang paling mudah dari tiga majas ini Majas Simil ini membandingkan dua hal yang berbeda, tapi mengandung sesuatu yang serupa Cirinya ditandai dengan penggunaan kata Ada tiga buah, yaitu Seperti Bagai atau bagaikan Laksana Contoh Dalam bahasa Indonesia Tubuh Andi lincah bagaikan kancil Tubuh Andi yang lincah dibandingkan dengan kancil hewan yang memiliki sifat lincah pula Atau dalam contoh lain dalam bahasa Inggris itu It was as big as an elephant Benda itu besar bagaikan atau seperti seekor gajah Jadi besarnya benda itu dibandingkan dengan masarnya gajah Karena besar sekali dibandingkan dengan besarnya gajah yang besar sekali Baik Selanjutnya, majas kedua adalah metafor Atau dalam bahasa Indonesia metafora Majas ini menggambarkan sesuatu dengan membandingkan langsung pada hal lain Sebuah ekspresi yang menjelaskan manusia atau objek Dengan mereferensikannya pada sesuatu yang memiliki karakteristik sama Contohnya Dia itu kamus yang berjalan Bukan dia itu sebuah kamus Tetapi Dia itu diibaratkan Dialihkan sifatnya itu seperti kamus Lalu Contoh lain dalam bahasa Inggris adalah Her long hair was a flowing golden river Rambut panjangnya adalah sebuah sungai kemasan yang mengalir Rambut dia yang panjang Rambut dia yang kemasan, yang panjang Dibaratkan dengan sungai Yang arusnya tidak ada henti Yang panjang dibandingkan Rambut tadi dengan sungai Karena sungai itu benda yang mengalir Mengalir Tidak ada henti Yang Bisa dipakai sebagai perempuan tersebut Nuknya Yang majas ketiga adalah Personifikasi Atau bahasa Inggrisnya personification Personifikasi merupakan gaya bahasa Yang menempatkan benda mati Seolah-olah seperti manusia Contoh Pohon menari-nari ditip angin Pohon tidak bisa menari Tetapi gerakannya Yang seperti meliuk-liuk Melambai-lambai Atau Lemah gemulai Dibaratkan seperti manusia Seperti gerakan manusia Oleh karena itu Dalam visi Gerakan dari pohon itu Dibaratkan seperti tarian manusia Karena dia ditip oleh angin Gerakannya itu Seolah-olah Merepresentasikan Mewakili gerakan manusia Contohnya Nama bahasa Inggris Lightning danced Across the sky Kilat Menari Melintasi Langit Sama seperti yang tadi Tidak bisa kilat Menari Karena dia adalah benda Tapi Gerakannya Yang menyambar Yang Langsung Dari titik satu ke titik lainnya Seperti gerakan tari Di Ibaratkanlah Ditempatkanlah Dia benda mati itu Seperti gerakannya Manusia Yaitu Menari Lalu Apa bedanya Poin pertama yang kedua Yaitu simil Dan metafora Perbedaan utama Terletak pada kata Seperti Atau bagaikan Atau laksana Simil Pasti menggunakan kata sebut Karena dia Membandingkan Suatu benda Membandingkan sifatnya Yang serupa Sedangkan Metafora Tidak menggunakan kata Tiga tadi Bagaikan Laksana Seperti Dan tidak boleh sama sekali Karena Metafora ini Hanya mengalihkan makna saja Tidak boleh Seperti Membandingkan Dua hal yang Mirip Begitu Lalu Selanjutnya Kita masuk ke Pembahasan Unsur Puisi yang kedua Yaitu Ton Atau Dalam bahasa Indonesia Adalah Nada Yang dimaksud dengan Nada Atau Juga Suasana Dalam puisi Adalah Sikap penyair Terhadap Pembacanya Nada Berhubungan dengan Tema Dan rasa Yang ditunjukkan penyair Pada pembaca Bisa dengan Nada Mengurui Mendikte Nada Sombong Nada Tinggi Atau Seolah Hinggu Kerjasama Dengan Pembaca Contohnya Begini Kamu Orang Kampung Dalam Hal Contoh itu Tadi Berarti Si Pembaca Puisi Seolah-olah Menyebabkan dirinya Lebih Daripada Lawan Puisinya Atau Si Orang Yang ditujukannya Dalam puisi tersebut Seolah-olah Dia merasa Lebih tinggi Dan Orang Yang ditujukannya Lebih rendah Dan Penggunaan Terlunjuk ini Mengibatkan Dia mungkin Ingin Ada Suatu masalah Dengan Si Lawan Bicara itu Sehingga Dia menunjuk Karena Dia merasa Emosi Dan juga Dalam Bahasa Inggris Bisa Bisa Juga Ada Contohnya I'm A loser Contoh itu Menggambarkan bahwa Dia Merasa Seperti Orang yang Lemah Orang yang Kalah Dia Down Begitu Dia Menunduk Tangannya Ke dada Berarti Dia Merasa Harga dirinya Itu Sudah Tidak Ada Artinya Lagi Begitu Lalu Kita Masuk Ke Poin Yang ketiga Yaitu Rime Atau Dan Saya Gambungkan Dengan Poin Keempat Ritme Ritme Atau Iritma Maksud Saya Rimah Atau Irama Merupakan Persamaan Bunyi Pada Puisi Baik Di Awal Tengah Ataupun Pada Akhir Sementara Ritme Adalah Tinggi Rendah Panjang Pendek Karena Selemahnya Bunyi Contoh Danya Dalam Puisi Yaitu Sebuah Puisi Dari Dali Es Sinaga Di Lereng Gunung Lembah Menghijau Air Terjun Menghimbau Himbau Meraih Beta Pelibur Risau Terut Hasrat Hendak Menjangkau Dalam Puisi Itu Terlihat Bahwa Semua Barisnya Semua Akhirannya Semua Lariknya Diakhiri Dengan Akhiran Aw Oleh karena itu Memberikan Suatu Nada Yang Berbeda Suatu Nada Yang Harmonis Begitu Dan Juga Drama Segeris Ada Contohnya Puisi Sonnet Eighteen Baik Oleh William Shakespeare Shall I Compare Fae To a Summer's Day Thou Art More Lovely And More Temperate Rock Wins Rock Wins Do Shake The Darling Bats Of May And Summer's Lies Hath All To Start A Day Dalam Puisi Ini Kita Melihat Adanya Pola ABAB Pada Lari Pertama Yaitu Shall I Compare thee To Summer's Day Lari Kedua Thou Art More Lovely And More Temperate Lari Kedua Lari Ketiga Rock Wins Do Shake The Darling Bats Of May Akhir Dan Lari Keempat And Summer's Lies Hath All Too Short Date Akhir Sama Dengan Baris Lari Kedua Yaitu Temperate Baiklah Kita Masuk Pada Poin Keempat Pembahasan Sumpuisi Yaitu Speaker Atau Karakter Selain Menggunakan Metafora Penelus Menciptakan Karakter Atau Speaker Untuk Menyampaikan Pesannya Speaker Dalam Puisi Orang Pertama Kita Bisa Mengenalinya Dengan Penggunaan Kata Ganti Orang Pertama Yaitu I Atau Saya I Disini Adalah Orang Yang Sudah Kenyang Makan Asam Orang Kehidupan Dalam Sebuah Contoh Puisi Maksudnya Banyaknya Pengalaman Hidup Speaker Bisa Lihat Dari Baris Larik Berikut From What I've Tasted Of Desire From What I've Tasted Of Desire Dan I Think I Know Enough Of Hate Baris Tersebut Juga Memberikan Informasi Lebih Lanjut Tentang Speaker Dari From What I've Tasted Of Desire Bisa Ketahui Bahwa Penulis Adalah Seorang Manusia Biasa Yang Punya Peking Yang Yang Membedakannya Dengan Orang Kebanyakan Adalah Dia Sadar Akan Bahayanya Bahayanya Keinginan Ini Terbukti Dengan Penggunaan Kata Taste Pada Baris Tersebut Pilihan Kata Taste Itu Yang Mengamalkan Kesadaran Penulis Akan Bahayanya Keinginan Atau Ada Juga Kuisi Dari Catur Adini Caksono Berjudul Jejak Cinta Madun Di Kota Sapir Aku Harus Berkorban Sekalipun Arah Mata Angin Berlawan Aku Kan Tetap Berjalan Bukankah Cinta Seperti Ini Harus Diperjuangkan Ya Seperti Kapal Ini Ia Berjalan Berlawan Arus Air Sampai Ketujuan Ya Dalam Puisi Ini Si Penus Menggunakan Kata Ganti I Yang Merasakan Pengalamannya Lalu Dia Tumpahkan Dalam Puisi Jadi Dia Itu Sebagai Speaker Karakter Orang Pertama Jadi Puisi Ini Benar-benar Menjelaskan Dia Setelah Langsung Tidak Ada Penulis Menggambarkan Dirinya Setelah Langsung Dan Yang Poin Yang Terakhir Yang Saya Jelaskan Adalah The Hood Atau Pujanga Pujanga Adalah Sebutan Bagi Para Pengarang Hasil Sastra Baik Puisi Maupun Prosa Pujanga Bisa Juga Dipadankan Disamakan Dengan Sastrawan Atau Penulis Di Indonesia Ada Namanya Kelompok Pujanga Baru Pujanga Baru Adalah Satu Angkatan Dan Kesusah Sastraan Indonesia Yang Mucu Sekitar Tahun 1930 Yang Ditandai Oleh Semangat Kebangsaan Dan Semangat Mengejar Kemajuan Dipengaruhi Oleh Adilan Romantik Dan Individualisme Contohnya Bisa kita Sebut saja Seperti Sultan Takdir Isyah Banak Seperti Khalil Anwar Dan Juga Habi Yasin Eh Bukan Dan Hamka Misalnya Dan Juga Di Eropa Ada juga Namanya Punjanga Kereja Punjanga Kereja Ini adalah Orang Kudus Orang Suci Baik Pria Yang Penwanya Terselah Zaman Yang Dihargai Secara Khususus Karena Ajaran Yang Dibukakannya Dianggap Benar Pada Baiklah Sekian Penjelasan Saya Mengenai Unsur-unsur Dalam visi Mohon maaf Sekali Apabila Penjelasan Saya Kurang Jelas Dan Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatian Dan Kerjasamanya Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Waktullahi Wabarakatuh